Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman nih Menu kedua Untuk hari raya idul fitri Adalah sambal goreng kentang Nah disini aku sambal goreng kentangnya Disandingkan dengan tetelan Daging sapi Aku udah potong kecil-kecil daging sapinya Dan udah direbus 1 kali rebusan Airnya dibuang Nah kemudian kentangnya nih udah aku cuci Dan potong-potong kecil-kecil seperti ini Apa aja sih bumbunya Teman-teman karena aku lagi hamil nih Jadi ya bumbunya aku pilih yang praktis-praktis aja Seperti ini dia nih Bumbu bambu Racik sambal goreng ati Ditambah ini Bumbu halus yang udah aku beli dari pasar Insya Allah sih Kejaminan Kebersihan dan kesehatannya Terjamin ya Ini ya Ini soalnya Dari bahan-bahan alami Tanpa bahan pengawet Jadi betul-betul Cabai merah murni Bawang merah, bawang putih Kayak gitu ya Tapi aku tambah ini Disini Daun salam 2 buah Daun jeruk 5 buah 1 batang serai 1 lengkuas Kurang lebih 6 cm Cabai merah 3 buah saja Dan cabai rawit 1 buah saja Agar Cita rasanya Berasa gitu ya Pedas-pedasnya Jadi Agak seger-seger gimana gitu Biasanya kan kita Kalau lebaran pengen yang seger-seger ya Jadi aku tambahin cabai rawit Tapi cuma satu saja Karena Aku dan suami aku Tidak terlalu suka Pedas gitu ya Oke nih teman-teman Yang harus pertama kali kita lakukan Tadi kan udah ya Ini udah dicuci Ini juga sama udah direbus Sekali rebus Nah Kalau udah begini nih Pertama kali yang harus kita lakukan adalah Ngegoreng Kentangnya terlebih dahulu Nah Ini Aku kurang lebih kentangnya Setengah kilogram Kenapa sih Cuma setengah kilogram Karena aku lagi hamil Jadi aku harus Irit-irit tenaga aku ya Jadi Jangan terlalu capek nih Bumilnya Jadi yaudah deh Sedikit aja Yang penting ada Sajian untuk Lebaran Idul Fitri Besok hari Oke teman-teman Ikut yuk ke dapur Check it out Nah Ini dia teman-teman Proses penggorengan kentang Jadi Kentangnya dikit-dikit aja ya Jangan sekaligus Di semua ini goreng Gitu ya Kalau udah agak Kecoklatan warnanya Nanti kita matikan kompornya Dan tiris Pan Pan معananya Sampai katakan Nanti Janganan Engkuiy Tengah selamat menikmati selamat menikmati nah ini dia kita masukin deh nah kita tumis deh bumbu racik sambal ati goreng bambunya ya nah setelah bumbu racik bambu sambal ati gorengnya sambal goreng atinya masuk kita masukin deh ini dia nih bumbu halusnya ya pokoknya bumi rumah gak usah ribet-ribet masaknya bumbunya yang udah jadi yang udah halus kita tumis seperti ini nih teman-teman lihat sampai kecium harum bumbunya nah jika sudah tercium nih wangi bumbunya kita masukin deh irisan cabai merah dan daun jeruk serta cabai rawit satu buah aja biar gak terlalu pedes nah gini kita tumis juga sampai mateng udah gitu salah eh dua buah daun salam juga masukin ke sini kemudian hasil geprekan lengkuas masukin juga ke sini nah jika sudah biar lebih enak masukin santan kurang lebih 100 gram saja nah jika santannya sudah masuk jangan lupa kasih air juga satu gelas aja santannya sudah masuk sekarang kita masukin di air satu gelas aja jangan lupa diaduk seperti ini ya udah mulai kecium harum banget bumbunya nah kalau sudah kayak gini masukin deh tetelan dagingnya ini dia tetelan dagingnya kita masukin yuk nah karena tetelan dagingnya udah dimasukin ke dalam sini nih kita tunggu ya sampai agak empuk nih dagingnya teman-teman udah harum banget loh angin bumbunya tunggu ya sekitar 15 menit aja nah jika dirasa tetelan dagingnya udah empuk kita masukin teman-teman kentangnya lihat deh tuh lihat ya menggoda banget dan ini tuh wangi banget bumbunya kita masukin ya potongan kentang yang udah dapat ngegoreng tadi ke dalam rebusan tetelan daging ini jangan lupa diaduk oh iya sambal goreng eh bukan sambal goreng ati ini sambal goreng tetelan daging sambal goreng tetelan daging kali ini aku gak pake pete teman-teman karena gak tau kenapa nih bawaan ibu hamil kali ya lagi gak mau dulu pete nah untuk bumbunya sendiri kita kasih masako rasa sapi kita beri ya masako rasa sapinya satu bungkus saja jangan lupa diaduk jika masako rasa sapinya sudah masuk kita beri gula putih deh teman-teman kurang lebih satu sendok makan saja ini dia aku pakenya gula putih merek rose brand kita beri kita beri gula putihnya kurang lebih satu sendok makan saja teman-teman dikira-kira aja jangan lupa diaduk juga kalau bumbunya kalau bumbunya udah masuk semua teman-teman jangan lupa dicobain terlebih dahulu udah pas belum nih asin manis dan pedasnya oke deh sekarang aku mau nyobain dikit aja kuahnya udah pas belum kira-kira udah pas enak banget teman-teman kalau bumbunya udah pas tunggu sampai bumbunya betul-betul meresap ke dalam kentang dan tetelan dagingnya sampai airnya surut juga kita tunggu dulu ya tada ini dia teman-teman sambal goreng dengan tetelan daging sapi udah jadi nih tuh beneran deh tadi aku udah nyobain rasanya enak banget alhamdulillah bumil bisa juga nih masak buat lebaran dengan bumbu yang sangat praktis tapi rasanya enak banget nah ini kenapa aku gak pakai ati karena aku enak kalau pakai ati terus gak pakai petek juga sama bumil lagi rewel makannya jadi hanya kentang dan tetelan daging sapi saja oke deh teman-teman ini dia nih sambal goreng dengan tetelan dengan tetelan daging sapi udah jadi tada sambal goreng dengan tetelan daging sapi siap disajikan bersama lontong lebaran selamat selamat mencoba di rumah teman-teman cara praktis aku ini dia nih teman-teman nih hasil olahan gulai dan sambal goreng kentang goreng kentang dengan tetelan daging sapi kayak gini nih nanti bentar lagi aku mau unboxing ya teman-teman kali ini aku mau unboxing hasil olahan gulai dan sambal goreng kentang dengan tetelan daging buatan aku bismillahirrahmanirrahim lihat deh bismillahirrahmanirrahim kita coba dulu yuk sambal goreng kentang dan tetelan dagingnya enak banget seger jadi ada rasa pedas-pedasnya gitu sambal goreng kentangnya aku sengaja gak pake hati biar gak enak teman-teman jadi pakenya tetelan daging aja biar enak gitu aku cuman lagi hmm 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 sekarang aku mau cobain gulanya ya ini sih ini sih kuahnya kuah gulanya udah enak banget daging gulanya aku pakenya daging sapi bagian kepala ya teman-teman hmm daging gulanya daging gulanya juga enak banget daging gulanya juga enak banget banget nge-gat-gat-gat trat nih liatin oke deh temen-temen aku ngambisin makan temen-temen selamat mencoba di rumah masing-masing ya cara masaknya aku tadi pokoknya cara masak aku tadi betul-betul simple mudah banget gak ribet tapi rasanya beneran enak banget terima kasih sudah nonton video ini jangan lupa support terus channel youtube aku dengan cara like, komen, share dan subscribe sebanyak-banyaknya terima kasih temen-temen mohon maaf lahir dan batin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih